Di tahun 2025 sudah banyak bermunculan brand-brand SSD yang mungkin tidak kita kenali. Tentu bentuk positif dari hal tersebut membuat harga SSD sekarang semakin kompetitif ya brek. Dan yang lebih bagus lagi untuk harga sekarang semakin terjangkau. Walaupun sekarang teknologi SSD NPME sudah mencapai Gen 5. Ya dikarenakan untuk harga Gen 5 masih cukup mahal. Apalagi compatibility device masih banyak yang belum support untuk teknologi Gen 5 tersebut. Tapi gak apa-apa brek. Untuk teknologi pendahulunya seperti SSD NPME Gen 3 dan Gen 4 itu harganya sudah semakin terjangkau. Seperti SSD NPME yang gue pegang sekarang ini mempunyai kapasitas 512GB dan 1TB dari brand MacQuest Digital. Yang mana 512GB Gen 3 ini mempunyai speed 2400MB per second. Sedangkan yang 1TB itu Gen 4 mempunyai kecepatan 5000MB per second. Untuk harga yang 512GB Gen 3 itu dibanderol dengan harga 435.000 rupiah. Sedangkan untuk yang 1TB Gen 4 itu dibanderol dengan harga 960.000 rupiah. Mungkin dari kalian masih asing mendengar brand tersebut yaitu dari MacQuest Digital. Gue juga awalnya asing mendengar brand ini. Tapi setelah gue searching ternyata brand ini sudah cukup lama berdiri. Yaitu berdiri sejak tahun 1998. Tapi yang harus kalian tahu brand ini bukan brand lokal ya breh. Melainkan brand ini berasal dari Singapura. Produknya pun bukan cuma SSD. Melainkan semua yang berhubungan dengan chip none atau chip memory. Seperti RAM PC, RAM Laptop, serta SSD SATA. Oke, sekarang mari kita lihat produknya satu-satu. Untuk RAM PC-nya mempunyai nama Hawk Udim dan Madeline. Untuk seri Hawk Udim, ini adalah seri yang polosan ya breh. Yaitu nggak ada headsync sama sekali untuk seri ini. Dan untuk Hawk Udim, ini tersedia dari 4GB sampai dengan 16GB karena seri ini menyesuaikan dengan tampilan tidak menggunakan headsync. Maka untuk seri Hawk Udim hanya tersedia dalam bentuk DDR4 saja. Tapi nggak apa-apa breh. Seandainya kalian membeli RAM ini dan ingin menggunakan headsync, maka terpaksa kalian membeli headsyncnya secara terpisah. Yang banyak dijual di marketplace. Untuk seri Hawk Udim mempunyai speed dari 2666MHz untuk yang kapasitas 4GB. Dan yang untuk kapasitas 8-16GB mempunyai speed 3200MHz. Selanjutnya untuk seri Madeline, menurut gue yang membedakan seri ini cuma headsync dan kapasitasnya saja. Yang mana untuk seri Madeline hanya menyediakan 8GB dan 16GB. Dengan speed yang sama yaitu 3200MHz. Kedua RAM ini tidak mendukung untuk fitur overclocking ya breh. Sehingga kalian tidak perlu lagi mengutar atik XMP di bios kalian. Untuk penjualannya pun dijual hanya per keping saja breh. Nggak ada tuh sepaket isi 2 seperti brand-brand yang lain. Tapi tenang breh, kalau kalian ingin menggunakan dual channel, kalian bisa membelinya 2 keping. Untuk RAM ini dibanderol dengan harga 370.000 rupiah dengan kapasitas 16GB dan 240.000 rupiah untuk yang 8GB di seri Madeline. Sedangkan untuk seri Hawk Udim dibanderol dengan harga 360.000 rupiah untuk kapasitas 16GB, 216.000 rupiah untuk 8GB dan 143 rupiah untuk kapasitas 4GB di seri Hawk Udim. Selanjutnya untuk RAM laptopnya yaitu mempunyai nama Hawk Udim dan Hawk 5 Udim. Untuk yang Hawk Udim ini mempunyai kapasitas per keping dimulai dari 4GB sampai dengan 16GB. Untuk speed 4GB yaitu 2666MHz dan untuk kapasitas 8GB dan 16GB itu mempunyai speed 3200MHz yang pastinya semuanya berada di DDR4. Buat RAM laptop ternyata juga tersedia di varian DDR5 ya brek, yaitu seri Hawk 5 Udim dari kapasitas 8GB sampai dengan 32GB dengan speed 4800MHz sampai dengan 5600MHz. Yang mana RAM ini cocok buat kalian yang mempunyai laptop gaming di rumah. Kemudian selanjutnya untuk SSD SATA yang mana seri SSD SATA ini diberi nama dengan nama Pelken yang kapasitasnya dimulai dari 256GB, 512GB dan 1TB. Untuk SSD SATA ini cocok banget buat PC kalian yang masih mengandalkan harddisk ataupun PC low-end. Mari kita kembali ke seri NP-E yang mana untuk seri NP-E ini mempunyai nama Raptor dan Raptor X. Untuk seri Raptor ini mempunyai kapasitas 256GB, 512GB dan 1TB pada gen 3 dan untuk speednya mempunyai 2400MB per second. Sama seperti RAM tadi untuk seri ini tidak terlengkapi dengan headsync ya brek. Dan sedangkan untuk seri Raptor X yang membedakannya yaitu kapasitasnya saja. Yang mana seri Raptor X ini hanya memiliki varian 512GB dan 1TB. Yang mana seri ini mempunyai teknologi gen 4 dan mempunyai speed 5000MB per second. Untuk seri Raptor X juga tidak dilengkapi dengan headsync. Ya mungkin brandnya berpikir orang-orang pasti juga memakai headsyncnya bawaan dari motherboard. Nah itu pengenalan singkat untuk produknya dari brand MacQuest Digital. Selanjutnya mari kita mengetes SSD NPM-nya dan RAM dari produk MacQuest Digital. Mari kita lihat performa aslinya apakah sesuai dengan tulisan yang ada pada kemasan produk tersebut. Berikut spesifikasi PC yang akan gue pakai untuk mengetes RAM dan SSD tersebut. Untuk SSD NPM-nya Raptor X 1TB Gen 4 ini menggunakan controller dari Silicon Motion ya brek yaitu SM2269XT yang banyak juga dipakai oleh beberapa SSD entry level yang mempunyai prosesor dual core. Nah pertama kita akan ngetes untuk RAM-nya yaitu yang seri Madeline 16GB. Pertama kita lihat dari CPU-Z. Dari CPU-Z RAM ini ternyata menggunakan IC-nya dari Samsung. Selain dari IC dari Samsung, RAM ini juga sudah dual range. Dan untuk speed frekuensinya langsung berjalan di sekitaran 1600MHz yang mana itu sesuai dengan RAM DDR4-3200MHz. Sekali lagi RAM ini tidak perlu lagi untuk diatur di XMP atau di BIOS kalian. Di sini untuk perbandingan, kita menggunakan RAM dari Tim Klasik yang mana Madeline ini ternyata cukup sebanding dengan RAM yang sudah banyak dikenal orang. Sehingga bisa membuktikan bahwa RAM dari MacQuest Digital ini juga bisa berjalan dengan baik. Sama dengan RAM-RAM yang sudah familiar. Selanjutnya kita coba di pengujian SSD. Untuk CrystalDiskMark, SSD ini berjalan sesuai dengan klaimnya ya breh. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba transfer data dari game Cyberpunk. Game ini mempunyai data sebesar sekitaran 60GB. Untuk Raptor biasa, di sini tertulis speed-nya bisa mencapai 1,6GB per second. Di sini terlihat untuk seri Raptor biasa, ternyata SSD ini stabil di speed 1,6GB per second. Dan untuk seri Raptor X-nya, di sini tertulis untuk speed tertingginya yaitu mencapai 3,5GB per second. Tapi untuk seri Raptor X, sayangnya speed-nya tidak stabil seperti yang seri biasa. Walaupun kurang stabil, seri Raptor X tetap lebih bagus daripada NTMP yang sudah familiar di teknologi Gen 4. Mari kita coba transfer data yang lebih besar lagi. Sekali lagi, di sini untuk seri Raptor biasa, SSD ini cukup stabil di speed 1,6GB per second. Untuk seri Raptor X, di sini ternyata mengalami penurunan, yaitu cuma mencapai speed 3GB per second. Walaupun mengalami penurunan, ternyata brand MacQuest Digital masih unggul dari SSD NTMP yang sudah familiar bagi kalian. Ternyata SSD dari brand MacQuest Digital ini cukup bagus dan menarik. Seperti yang kita lihat di pengujian tadi, untuk seri Raptor biasa, menurut gue cukup bagus dan konsisten. Untuk yang seri Raptor X, menurut gue juga mempunyai kualitas yang bagus. Bahkan untuk seri ini memiliki speed tulis yang cukup besar. Dan untuk harga semua produk dari brand MacQuest Digital ini, menurut gue lebih terjangkau daripada brand-brand yang sudah familiar ya breh. Tapi untuk harga pastinya, sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi sekali lagi, SSD ini sangat cocok bagi kalian yang mempunyai budget entry level, atau bagi kalian yang ingin ngelakit PC dengan spek mid-range, tapi dengan harga yang sedikit murah. SSD ini cocok untuk menjadi pertimbangan kalian untuk membelinya. Ditambah lagi, brand ini memberikan kita garansi SSD selama 3 tahun. Yang mana sudah lebih dari cukup untuk sebuah brand, memberikan garansi ke produk-produknya, bahkan untuk garansi RAM-nya itu lifetime atau seumur hidup. Mungkin cuma ini saja yang bisa gue tunjukkan ke kalian mengenai review terhadap brand MacQuest Digital. Mudah-mudahan dengan informasi tadi, dapat menambah yakin kepada kalian terhadap brand MacQuest Digital ini ya breh. Di sini dapat kita simpulkan bahwa semua brand apapun itu pasti memberikan yang terbaik untuk konsumen-konsumennya. Oke, sekian dari Budget Tech ID. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. See you, adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!